Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat apa ini siang sore bagaimana pak ini komentarnya terhadap aplikasi simrs ini pak dan sebelumnya sebelum mengetahui dan sekarang kita mengetahui gimana komentarnya pak oke baiklah pak lembel jadi setelah bapak tutorial kan rupanya aplikasi di simrs ini rupanya memudahkan Pak memudahkan kita kerja tapi kemarin itu karena kita ibarat tuh nggak tahu aplikasi ini jadi ibarat tuh hanya tahunya kita cuma ngikut Pak rupanya disini bisa kita lihat kunjungan pasien pasien terus penyakit pasien berapa ya pada sore hari-hari ini Alhamdulillah ya kita dapat ilmu dari Pak Halim ini ya ya dapat ilmu yaitu tentang aplikasi simrs jatuhnya kita pipet langsung bayar ya ya nanti kedepan misalnya ada lu silahkan hubungi saya pak nanti berarti kalau emang saya waktu saya ada trouble saya otak-atik ini posibaris ini mohon di bimbing banyak yang lebih bimbing atau pihak online kita atau saya lebih berbaik ini saya setiap komputernya saya intang-intang viewers apa itu pak tim viewer itu saya untuk remote Pak jadi remote dari jauh tiba-tiba dan nanti memasuk Nurhalim nah itu berarti saya sedang ngecek disitu Oh ya berarti di sini juga ada jadi saya juga ingin tahu koneksinya gimana di ini kok ini mati misalnya tak terdetek jadi kemungkinan mungkin komputernya mati atau mungkin jaringannya putus ya gitu Pak kadang ini tadi saya terkecoh Pak ya saya pikir ini tadi kok nyambung internetnya ternyata pakai wifi sendiri iya Pak ya Oh jadi ini benar Pak Pak kita pakai WP sendiri dan dia ya cepat nah untuk aplikasi yang banyak ini Pak mungkin bisa nanti ya suatu saat kalau kita sudah kami sudah kami lihat lihat apa itu aplikasi yang ada mungkin bisa dimasukkan ke aplikasi kami Pak ya tidak pakai ID Bapak lagi nanti aksesnya kami berikan untuk Bapak mana-mana yang Bapak perlukan Oh ya Pak soalnya biar Oh ini kan menurut banyaknya bingung saya warnanya sama Iya Pak saya juga bingung Pak ketika ditanya nah saya sendiri mau menjelaskan gimana Pak ada kan kebutuhan Bapak yang mana saya tidak tahu di sini karena saya setiap pelatihan itu hanya bagian belakang kalau bahasa kami itu saya sebenarnya perawat saya sama ya 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 Pak tapi setelah lama di terjun terjun bebas di dunia IT kayak gini jadi itu namanya ada ada back-end sama front-end terus ada lagi banyak ada tiga sebenarnya ada di tengah lagi mana lagi ya yang saya tahu ini dua back-end sama front-end front-end bagian depan ada lagi yang back-end bagian sistemnya saya fokus ke back-end belakang ke belakang layar kalau untuk di sini sebenarnya setiap rumah rumah sakit itu mengadakan workshop untuk memahami menu-menu ini misalnya di keuangan Nah itu harus memahami ini harus harus washop dulu kalau saya kan bagian coding kemarin saya akan judulnya kem coding jadi coding di ini belajar coding berlangsung ada situ jadi tidak terlalu menunggu ini ini itu itu sebenarnya saya bisa menjelaskan kalau saya sudah buka mungkin gulanya tapi akan lebih mudah itu misalnya rumah sakit kita ini mengadakan workshop jadi user itu bisa langsung menanya dengan yang membuat aplikasi ini jadi saya perlu apa Nah saya sendiri kok di ini kurang tahu juga banget itu jadi begini Pak bisa di jump bisa dipolak gimana bisa di ini pak ditayangkan sini tak kamu ini kameranya harus diapa terkelakang ini aja ya itu aja nah jadi seperti menu-menu ini walaupun banyak sekali saya bingung Pak dia dan nanti baru-baru menu itu Pak Oh ini yaitu masih ada menu apa ini lagi Pak A sampai Z Pak Oh jadi itu mana yang user butuhkan itu lebih ininya yang membuat jadi kamu ini ini jadi tahu kalau saya ya tahu sedikit-sedikit tidak menyeluruh ya jadi gini Pak ya jadi mungkin kita otak-atik dulu buka-buka dulu ya Nah menerbuka-buka dulu Oh ini banyak menunya baik kalau ini tadi pilih menu apa-apa saya tadi buka sini Pak tentang apa Pak olahdata penyakit Oh olahdata pasien ya Oh ada tak beda lagi itu Pak Oh olahdata beda lagi ya ya itu kalau misalnya mau melihat eh data-data apalah pasiennya bahasanya apa demografi itu Oh ya oke udah sekian bincang-bincang dengan Pak Andri selaku karu IGD RCD Bayang Lincir semoga tetap semangat dalam bekerja diberikan keselamatan amin balik demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh